Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sukengdalu Selamat malam teman-teman dan sahabat-sahabat saya Pejinta Tusan Haji Pada malam hari ini Semoga kita semuanya Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Ya teman-teman Selawat dan salam Selalu kita lipahkan kepada dunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Ya teman-teman Alhamdulillah juga ya teman-teman Pada malam hari ini Tuhan Sang Maha Percipta Masih memberikan saya kesempatan Untuk mereview Keris terbaru saya Keris pusaka yang memang Baru dapat ya teman-teman Ini ada keris Luk 13 Dengan nama kerisnya Keris Korowelang ya teman-teman Keris Korowelang Luk 13 Dengan estimasi atau masa pembuatan Bukanya di era Ini masuk Mataram ya teman-teman Kayaknya ini Bukan keris Tapi masuk Mataram Dengan pamor Larga Ngesir Larga Ngesir itu jenis pamor Pamor miring ya teman-teman Ini sangat luar biasa ini Saya buka ini Baru selesai mandi ya teman-teman Saya buka dulu plastiknya Pamornya sangat luar biasa teman-teman Ini Korowelang Nama kerisnya Korowelang Tidak ada sobaannya teman-teman ya Sangat indah sekali Terkait dengan pamornya ya teman-teman Tapi sayangnya ini sudah termahar ya teman-teman Nanti jangan ditanyakan Maharnya berapa Yang jelas Ini sudah termahar ya teman-teman Insya Allah Besok saya kirim ya teman-teman Untuk keris Korowelang itu Memiliki makna Atau memiliki filosofi Yang memang sangat mendalam Dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman Korowelang itu Sebuah keris Menyimbolkan sebuah nasihat Untuk selalu taat beribadah Kepada Tuhan Sang Maha Becipta Seperti itu ya teman-teman Jadi makna atau filosofi keris yang Keris Korowelang ini Memiliki makna Sebuah nasihat Yang mana Nasihat itu Selalu Diri kita Selalu menjalankan Apa yang menjadi Perintah Tuhan Sama Becipta ya teman-teman Seperti itu Ini estimasinya juga Di era Mataram ya teman-teman Saya enggak Enggak apa ya Enggak bisa membahas lebih panjang Karena memang keris ini Sudah termahar ya teman-teman Sudah jadi milik orang Jadi mungkin Ini semua saya kasih Gambaran saja Buat teman-teman Dan sahabat-sahabat saya Bahwasannya ini loh Keris Korowelang Seperti ini ya Jelas ya teman-teman Untuk Makna keris Korowelang itu Jadi sedikit paham ya teman-teman Memiliki makna Filosofi Ada satu simbol Sebuah nasihat Yang tertuju Pada sang pemilik keris tersebut Agar selalu Taat beribadah Kepada Tuhan Sang Maha Pencipta Seperti itu Untuk Filosofi keris Korowelang Jadi memiliki makna Yang sangat mendalam Yang mana selalu berkaitan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Seperti itu teman-teman Ingat ya teman-teman Sambil disimak Dan jangan lupa Nanti juga di like Biar nanti ketika update Pusaka terbaru Bisa sambil menonton Sambil kita belajar bersama Jadi Keris Korowelang itu Memiliki Filosofi Sepertual Yang sangat mendalam Yang berkaitan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Keris Korowelang itu Sebuah simbol Sebuah nasihat Untuk taat beribadah Kepada Tuhan Sambil pencipta Seperti itu Jadi Nasihat itu Tertuju Pada Pemegang keris tersebut Dirangkum seperti ini Ya teman-teman Keris Korowelang itu Simbol Sebuah simbol Agar memiliki Keris Korowelang itu Selalu taat beribadah Kepada Tuhan Sambil pencipta Jadi Ada Ada kaitannya Sebenarnya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Karena ini Memang urusannya Keberat Tuhan Sambil pencipta Itu ya teman-teman Jadi Keris Korowelang ini Pakemnya Luk 13 Teman-teman Luk 13 itu Banyak jenisnya Keris Sangklat Itu juga 13 Terus Keris Parongsari Juga Luk 13 Ada lagi Keris apa lagi Luk 13 Jadi Keris Luk 13 itu Pakemnya banyak Tidak keris Korowelang saja Melainkan ada Nama-nama keris yang lain Yang Luk 13 Seperti itu ya teman-teman Pamernya sangat bagus Sangat luar biasa Sedangkan Di sisi lain Untuk pamer largangsir itu Ada yang mempercayai Memang untuk kerejegian Juga ada Yang mempercayai Sebagai simbol Sebuah kewibawaan Pemegang keris tersebut Kurang lebih seperti itu Mungkin kalau nanti Ada yang salah Ya mohon kita kaji bareng-bareng Seperti itu Yang jelas Keris Korowelang ini Sudah termahal ya teman-teman Jadi nanti Nggak jangan ditanyakan lagi Karena sudah Menjadi Milik orang lain Seperti itu Cuma tujuan saya Memberitahukan Kepada teman-teman saya Bahwa saya Ini loh Keris Korowelang Seperti ini Jadi Untuk filosofi Keris Korowelang itu Kalau menurut saya Pebadi Memang sangat luar biasa Yang mana Selalu berkaitan Pada diri kita Dalam kehidupan Sehari-hari Mungkin cukup itu Yang teman-teman Untuk keris Korowelang Ini juga Warongonya Berangah Yogyakarta Kayunya Kayu timoh ya teman-teman Jadi mungkin cukup itu Untuk video keris Korowelang Nanti saya akan lanjut Di video keris berikutnya Teman-teman Masih ada beberapa keris Yang insya Allah Akan saya review Satu persatu Biar teman-teman Dan sahabat-sahabat saya Bisa sambil belajar Nama-nama keris Semoga Dengan adanya video-video Yang saya review Membawa suatu manfaat Buat pancindengan semuanya Dari saya Pusaka Tuzan Haji Yang berlokasi Di Tuban Jawa Timur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!